Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kuala rabbi surah li sadri wa yasirli amri Wakhlul hukdatan milisani Yafkahu qawli amma ba'duh Sahabat-sahabat dan mirisai youtube Yang saya hormati jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99 Semoga kita semua selalu dalam Rindungan Allah diberikan keberkahan Dan kelancaran dalam semua urusan Disehatkan badan Rohani, jasmani Semuanya Amin Allahumma amin Sahabat-sahabat pemirsa yang Saya hormati kali ini saya akan melanjutkan Pembahasan kita mengenai tentang Asma berhatiah Dimana pembahasan kita sudah nyampai pada Asma berhatiah yang ke-25 Asma berhatiah yang ke-25 Bunyinya adalah Bikah tohunihin Bikah tohunihin ini Wa makna hu bil arobiyatih Jadi makna di dalam bahasa Arabnya Jadi ketika Bikah tohunihin Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Mempunyai arti ya kodimu Wa kilah ya daimu Wa min khawasihi Dan termasuk dari rahasia Khawas fadillah Manfaat daripada Asma yang ke-25 ini Adalah Annaman katabahu sabaina marrotan Barang siapa yang menulis Bikah tohunihin Ini sebanyak sabaina marrotan 70 kali Fi tobekin Ditulis di piring Yang berwarna putih Tanpa ada gambar Jadi tobek ini maknanya adalah Piring yang berwarna putih Atau mangkok yang berwarna putih Tanpa ada gambar-gambar Wa sarabahu ala riki Aminah minal ju'ni Kemudian Tulisan tadi itu Diberi air Kemudian dilebur Dengan tulisannya Kemudian setelah itu Diminum Bagi orang-orang yang masih belum Dalam keadaan perut kosong Jadi ala riki ini Pengertiannya adalah Sebelum kita memakan sesuatu Maka ketika itu dilakukan Aminah minal ju'ni Maka orang tersebut Akan selamat dari merasa lapar Jadi sahabat-sahabat Ketika ingin tidak merasa lapar Maka tulislah Bikah tohunihin ini Sebanyak 70 kali Di piring yang berwarna putih Atau mangkok berwarna putih Kemudian diisi air Setelah diisi air Maka dilebur semuanya Setelah itu Diminum sebelum Kita memakan sesuatu Insya Allah Orang tersebut Akan diselamatkan Dari Merasa lapar Selanjutnya Al-ismu sadis Al-ismu sadis wal-isrun Asmak berhatiah yang ke-26 Yaitu Besharisin Jadi Asmak berhatiah yang ke-26 Ini bacaannya Atau Lafadnya adalah Besharisin Biwaznih manaswirin Jadi ikut wazan manaswirin Wa maknahu bil-arabiati Makna di dalam bahasa Arabnya Adalah Ya kodiru ala kulli syait Jadi Wahaitat Yang kuasa terhadap Setiap sesuatu Jadi Makna di dalam bahasa Arabnya Besharisin ini adalah Ya kodiru ala kulli syaitin Sedangkan fadilahnya Wa min khawasihi Termasuk fadilah daripada Atau khawas rahasia Kegunaan dari asmak yang ke-26 Besharisin ini Annaman dawam ma'ala kiro'atihi Barang siapa yang mendawamkan Membaca Membaca Besharisin Besharisin Min ghoiri adadin Tanpa jumlah yang tak terhitung Artinya sakin dari banyaknya Aminah min al-abshih Maka orang yang mengamalkan Besharisin ini Akan Selalu Tidak merasa haus Jadi Jika lo sahabat-sahabat Ingin tidak haus Maka perbanyaklah Besharisin 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 Itu adalah Fadilahnya Selain dari itu Wasofat ruhuhu Dan ruhnya Ruhaninya Itu akan menjadi bersih Jadi orang yang mengamalkan Besharisin Besharisin ini Akan mempunyai Jiwa Atau ruh yang bersih Sehingga Tidak muncul Keinginan-keinginan negatif Atau keinginan-keinginan Di luar kebaikan Inilah Fadilah yang sangat Agung Untuk Besharisin ini Selain dari itu Wa muniat minal khawatir Dan bisa Mencegah dari Rasa khawatir An-nafsaniyati Sebangsa An-nafsaniyati Yaitu Tidak pernah Merasa khawatir Terhadap Sesuatu yang Akan dilaluinya Jadi ketika Seseorang selalu Merasa khawatir Selalu Tidak Bede Dalam Menjalankan Kehidupan Di dunia ini Ketika Sahabat-sahabat Merasa Tidak Mempunyai Kepercayaan diri Maka Bacalah Sebanyak mungkin Besharisin Besharisin Ini Sehingga bisa Meningkatkan Kepercayaan diri Bagi sahabat-sahabat Sekalian Wantolako Lisanuhu Bi'idhnillah Selain Bisa Membangkitkan Rasa Percaya diri Dijauhkan Dari rasa Khawatir Maka Bagi pengamal Besharisin Ini Bisa Menyebabkan Lisannya Ketika Berbicara Itu menjadi Lancar Sehingga Amalan ini Sangat cocok Untuk para Hakim Sangat cocok Untuk para Pendakwah Sangat cocok Untuk para Guru Sehingga Ketika Menyampaikan Sesuatu Dilisannya Itu Tidak ada Kata-kata Yang Akan Tersendat-sendat Sehingga Oleh Allah Diberikan Kelancaran Dalam Menyampaikan Apa Yang Diinginkan Untuk Disampaikan Baik Sahabat-sahabat Pemirsa Youtube Inilah Beberapa Fadilah Daripada Asma Yang Kedua Puluh Lima Dan Asma Yang Kedua Puluh Enam Sahabat-sahabat Mereka Youtube Yang saya Hormati Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Demikian Terima Kasih Dan Mohon Ap Apabila Ada Silaf Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh